Assalamualaikum sahabat otomotif semua Kali ini saya kedapatan inspeksi unit Terios ya The Hatus Terios 2012 TX Kita coba buka kapasinnya Agak sedikit sulit ini Sampai megang kamera Kita coba cekin di bagian Bullheadnya kita cek dulu ya Ini kalau dari jauh Mobilnya sudah bekas siraman semuanya Makanya kita buka ada curiga Mobil bekas kena Nah ini di bagian Bullhead ada sedikit bekas mentur ya Sama di kiri juga Dikit nekuk Kita cekin di bagian Vertikalnya Ini di bagian dudukan bumper depan Sudah pecah ya sudah bekas diri vannya Sama di bagian tiang vertikalnya Keriting penyok ya Kelihatan ya Kita coba di bagian crossbamnya Bawah lagi Nah itu ada bagian ujungnya ada sedikit nekuk ya Lalu kita cekin lagi di bagian Support kanan Support kanan Wah penyok ini Penyok Di bagian Itunya juga ya Las-las titiknya sudah retak ya Coba di bagian ininya lagi Dalam Makin dalam Kita coba di bagian dalamnya lagi Kameranya agak susah Kita coba lagi Dijim lagi Nah Supportnya juga ada keriting ya Bekas diri per Sama di bagian Support radiator bawah juga penyok Ini sama di bagian bullhead Bullhead kanan sudah pernah diri per Ini ya Di diri per Di dempul ya Tebal banget tempulannya ini Ya kelihatan ya Bang emang kalau bekas diri per Bekas tebrak itu Emang ngaruh ya dipakai Ya Ada sedikit ngaruh Lebih ngaruhnya lagi Kalau kita mau jual ya Kalau yang namanya Barang ya Ataupun ada orang kepepet Biasanya kan Kalau kepepet yang cepat Jadi duit itu kan Kayak begini nih Kalau punya kendaraan Nah pasti kan Di harganya jatuh Untuk harga jualnya lagi jatuh Makanya kita pastikan Kita bantu cek Nah ini juga nih Di bagian Inxel Kapesinnya sudah ada Sikit retak Bekas diri per Retak ya Berarti benturannya ini Lumayan kencang juga Kita coba cek lagi Di bagian kaca ya Ini kacanya Wah Ini kacanya sudah bukan Sudah bukan orinya lagi Sudah bukan Sudah buka Sama Cara lemannya Kurang rapih ya Renggang Sama karetnya juga Baru diganti Kita cekin di bagian Pilarnya ya Pilar A kanan Sama Tuh dudukan fender ya Dudukan fender Baunya sudah Bukaan Sama ada Secret ring juga ya Di funnel Fendernya Sama di Filarnya juga ini Pilar A Sudah retak Sama di bagian Titik kelasnya Coba kita bukanya Wah ini sudah Les-lasan Terus Lagi Buka lagi Sudah selas-lasan Ini ya Sudah pernah di repair Berarti tabraknya Lumayan kencang ini Nanti kita juga Lihat ya Di bagian Pilar kiri Kena juga Apa emang Cuma kanan doang Nah ini Sudah pernah di repair Les-lasannya Sepanjang masa ini Dari depan Mereka belakang Nah di pintu Belakang kanan juga ya Silannya sudah pernah Di repair Silannya sudah Bukan worry Dia menggunakan Lempulan Kita lihat di bagian Kolong Apakah ada Karat-karat Ataupun Semacamnya Ini dia Karatnya sudah Lumayan tebal Kita Kita cek lagi Di bagian Yang Pilar Kiri ya Pilar kiri Apakah kena Atau cuman Kena Oh iya Kena ini Kena Coba kita buka lagi ya Buka Kita buka Kita buka Karatnya Coba 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 Lagi Lagi Nah Benar Fix Ini Bekas Tabrak Ceder Kencang banget Ini tabrakannya Lumayan Terhimpit Biasanya Kalau Kasus-kasus Begini Itu bisa jadi Si mobilnya Itu nyeluduk Ke belakangnya Mobil Dump truck Ataupun Tronton Jadi Yang kehajar Itu di bagian Pass purchase Di bagian Vilar Jadi sikap Mesinnya masuk Sesuai Sama posturnya Itu mobil kan Nah Ini juga Mesinnya Sudah pada Rembes Ini Di Packing Cover Flop Rembes Tapi kalau untuk Mesinnya Masih lumayan lah Nah ini Di bagian Bagian dalam ya Masih lumayan Silent pintu tadi ya Nah ini pin Di bagian Ban serep Bolong Di Kampang Covernya Tidak ada ya Sama di Quarter Kanan Belakang ya Ini Silentnya Sudah pernah Di repair Tuh kelihatan ya Coba kita Lihat di bagian Vilar Belakang Kanan Apakah masih utuh Titik-titiknya Nah ini Ini dia Di bagian Pas tekukannya Sudah pernah Di repair ya Kurang lebih 2 cm Nah ini Yang belakang Kiri sih Masih aman Nah kita Coba Bagian End panel Pintu bagasi Pilar bagasi Ini bekas Di repair Tidak Titik-titiknya Sudah Agak ada Sebagian Ini biasanya Dia Cropos Di repair Di depul ulang Dicat ulang Bekas Dicat ulang Tapi kalau Untuk Pintu bagasinya Mesti aman Sih itu Kelihatan tuh Eh Bawanya juga Mesti utuh Belum perang bukaan ya Aman ya Jadi hanya Itu bekas Karat Di repair ya Sama Di bagian Interior Dalam ini ya Cover AC Ataupun Cover head unitnya Sudah pernah Dicat ulang ya Warnanya Agak sedikit Itu kan Kurang rata Kolong yang tadi Ini ya Ini perjelas ya Nah Ini bekas karat Karatnya karat kanjir Ada bekas Air dia karatnya Bukan oksidasi ya Kalau oksidasi Beda karatnya Kalau mungkin Teman-teman juga Bisa ngebedain ya Antara Biasanya besi Itu besi Yang bekas Kena air Sama bekas Kena Dingin Dingin AC Beda Nah sama di Ini juga nih Di bagian set Bibelnya ya Kelihat zoom lagi Coba Tuh itu karat Ada sedikit Biru di bagian Dalamnya Bekas air Ini mobil Udah bekas Tabrak Banjir pula Setirnya Udah botak Alias licin Ya Paling gitu aja ya Untuk Inspeksi kali ini Ini udah ditemukan Mobilnya bekas Tabrak depan Tabrak Berat ya Sama bekas Banjir Paling gitu aja ya Untuk Ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye